Di tengah isu perombakan besar-besaran skuad Luismia, Persib Bandung dipastikan akan mempertahankan para pemain asingnya hingga musim Liga 1 2023-2024. Diketahui untuk saat ini Persib Bandung memiliki 4 pemain asing, seperti David Dasilva, Ciro Alves, Nick Kuipers, dan Daisuke Sato, keempat pemain tersebut. Dipastikan akan masuk ke dalam strategi Luismia untuk memperbutkan gelar juara pada musim depan, hal tersebut dibenarkan Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy. Cahyono, Teddy Cahyono menjelaskan, Persib Bandung masih menginginkan jasa keempat pemain asing tersebut untuk berkompetisi di musim Liga 1 2023-2024. Mereka semua masih terikat kontrak dengan kami. Hingga saat ini statusnya masih berseragam Persib Bandung. Jadi kami harus hormati kontrak mereka semua, ujarnya, Kamis, 4 Mei 2023. Ditambah lagi, skuad Luismia dikabarkan masih belum tertarik mencari pemain asing baru untuk digunakannya pada musim depan, hal itu disebabkan karena, pihak Persib Bandung masih menunggu regulasi tentang kuota perekrutan pemain asing dari PT Liga Indonesia baru. Regulasinya yang kami dengar itu 51 dari media-media yang kami baca. Tapi kami masih menunggu surat resmi dari PT LIB yang menetapkan dan menegaskan memang kuota pemain asing 51, jelas Teddy Cahyono. Sebelumnya PT LIB, mewacanakan akan menerapkan aturan baru, seperti setiap klub diperbolehkan mendaftarkan 6 pemain asing untuk kompetisi di Liga 1 2023-2024. Dari 6 pemain asing tersebut, 5 diantaranya merupakan pemain asing bebas dan satu lagi harus dari pemain Asia Tenggara. Dengan adanya wacana tersebut, Persib Bandung lebih memilih untuk bermain aman dengan mempertahankan terlebih dahulu pemain asing yang sudah dimilikinya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!